Oke, disini sudah ada contoh objek, saya gambarkan rectangle disini. Nah, untuk cara memindahkan rectangle ini, supaya selaras, align, menyelaraskan, kita ketik align. Nah, ini dia, align, kemudian klik, select object, ya, klik objek yang akan dipindahkan. Nah, kemudian enter, kita ambil pojok-pojoknya yang mana yang mau dipindahkan, misalnya saya kesini, ini kesini, kemudian ini kesini. Jadi, saya bikin ini dua titik referensi point, ya, kita bisa bikin tiga, empat, lima, atau seterusnya. Jika sudah, langsung aja enter. Disini ada pilihan scale object, saya coba yang no, ya. Nah, maka dia langsung pindah seperti ini, tanpa merubah scale si objek ini, ya. Saya bikin sekali lagi, misalnya rectangle, seperti ini, kemudian align lagi, kemudian select object, enter, pilih sudut yang mana yang akan dipindahkan, misalnya ini kesini. Dan ini kesini. Kemudian langsung enter. Scale object, saya coba yes, ya. Nah, maka dia langsung muncul, langsung seperti ini, dia menyamakan skala dari pojok ini ke pojok ini. Ini juga bisa kita gunakan, sorry. Contoh satu lagi. Kemudian, saya bikin circle, ya. Align. Entar, select object, enter, sudutnya dari sini, kesini, dan sudut ini kesini. Kemudian enter. Scale object, yes. Nah, maka langsung seperti ini, ya. Kita juga bisa. Misalnya, contoh satu lagi. Align. Select object. Di sini. Misalnya, dari ke tengah-tengah. Pojok ininya, kesini. Kemudian enter. No. Oke. Oke, segitu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.